Wah, mobil manajer Cindy Kita 10 juta beli aja sih Gak usah kayak orang miskin Bu Cindy, uang kerja saya yang 2 bulan kapan dibayar? Saya lagi butuh uang buat anak berobat Saya mohon, Bu Cindy Anak kamu yang sakit, apa hubungannya sama saya? Biasanya pergi Bagi ibu, uang 10 juta itu emang kecil Tapi bagi saya sama pekerja lain itu sangat berarti Bapak yang tadi pagi kan? Eh, eh, eh Ini mobil saya, ada apa pak? Tadi ada maling pak, mau ngambil dompet Untuk saya lihat Makasih banyak ya pak Sama-sama pak Loh, Bu Cindy Ada apa ini? Gini pak, gaji saya yang 2 bulan belum dibayar sama Bu Cindy Saya lagi butuh uang buat berobat anak Oh gitu Bu Cindy, bukannya perusahaan saya sudah membayar lunas proyek kerja sama kita dari 3 bulan lalu Kok pekerja ibu belum dibayar? Pak Dev, ini masalah internal perusahaan saya Pak Dev, nggak usah ikut campur deh Bu Cindy, kalau ibu masih mau melanjutkan kerja sama dengan perusahaan saya Ibu harus membayarkan gaji para pekerja hari ini juga Nih, gaji dia udah aku bayar Tapi nggak untuk semua pekerja ya Dek, aku udah kajian Anak kita bisa berobat Halo, halo, halo Pak, kebetulan saya ada HP 2 Ini buat bapak aja Oh, nggak usah, nggak usah pak Nggak apa-apa pak, ambil aja Anggap aja sebagai ucapan terima kasih Karena udah jagain mobil saya tadi pagi Terima kasih ya pak Eh Pak Dev, jangan tentang-entang Pak Dev Kerja sama-sama perusahaan saya ya Jadi Pak Dev bisa enaknya atur-atur saya Coba Pak Dev pikir Dia ini kan orang kampung Jadi masih gampang ditipu Dibayar rendah pun juga mau Mereka emang dari kampung Tapi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Dan layak mendapatkan hak mereka Kalau bukan karena perusahaan saya Perusahaan kamu waktu itu akan mengalami kebangkrutan Walaupun hubungan saya dengan ibu si ini Ini cuma kerja sama Tapi kalau urusan pekerja seperti bapak Ini jadi urusan saya Saya cuma akan berbisnis dengan orang yang punya hati nurani Jangan harap kamu bisa bertahan di industri ini Sub indo by broth3rmax